Kita wali Jogja hari ini dengan informasi pertama Saudara penuhan jenazah tanpa identitas mengapung di perairan Pantai Baron, Kapanewon Tanjung Sari Kebupaten Gunung Kidul membuat warga gempar Jenazah kemudian dievakuasi oleh petugas dan langsung dibawa KRSUD Wono Sari untuk dilakukan identifikasi Inilah rekaman dari petugas Satlin Mas Pantai Baron saat sedang mengevakuasi jenazah tanpa identitas Yang ditemukan mengapung di perairan Pantai Baron, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul Jenazah ini pertama kali diketahui oleh nelayan Pantai Baron saat melaut Awalnya nelayan tersebut merasa penasaran dengan adanya benda mencurigakan yang mengapung di tengah laut Saat didekati, benda mengapung tersebut ternyata merupakan jenazah Salah satu nelayan kemudian melaporkan adanya jenazah tersebut ke petugas Satlin Mas Pantai Baron Petugas selalu melakukan evakuasi dengan menggunakan sebuah kapal Saat ditemukan, jenazah mengapung pada jarak 5 mil dari Pantai Tepi Baron Koordinator Satlin Mas Wilayah 2 Pantai Baron, Marijono mengatakan bahwa identitas jenazah berjenis kelamin laki-laki itu Hingga saat ini masih belum diketahui Pihaknya kemudian langsung membawa jenazah ke RSUD Wono Sari untuk dilakukan tindakan lebih lanjut Terkait dengan penemuan tersebut, ada laporan dari nelayan bahwa ada satu jenazah mengapung di permukaan air depan Pantai Baron Kemudian tindakan dari personil yang jaga itu langsung menurunkan kapal kemudian mengecek ke lokasi Ternyata benar bahwa ada jenazah namun jenis kelaminnya belum diketahui Teridentifikasi anak-anak dibawa kurang lebih 10 tahun Ini mengapung di permukaan air depan Kemudian tindakan di evakuasi dan langsung dilaporkan ke polsek setempat atau polsek Tantinsari Kemudian langsung dibawa ke RSUD Wono Sari Mengetahui temuan jenazah ini, petugas dari Inavas Polres Gunung Kidul kemudian mendatangi RSUD Wono Sari Untuk melakukan proses identifikasi jenazah Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan